Yo, cek, 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 aw Pencak silat, budaya warisan leluhur Berkembang begitu pasal di negeri kayanan subur Jasad para jawara dari barat hingga timbul Kan selalu terkenang walau jasad mereka telah terkumpul Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam persaudaraan Selamat pagi, semoga hari ini menjadi berkabat Kita sembandang apapun yang kita lakukan Semoga diberikan kemudahan oleh Allah SWT Pada pagi hari dulu-dulu-dulu, kembali ke segmen sharing bersama Bima ANF Dan kali ini Bima ANF mengajak dulu-dulu semua Untuk membuat sebuah kegiatan yang kemarin diselenggarakan di kota Pacitan dulu-dulu Dan kegiatan ini perlu kita bahas Karena saya rasa kegiatannya sangat positif sekali dulu-dulu Jadi yang dimana disini ada sebuah kegiatan yang diselenggarkan oleh 4 organisasi Maupun perguruan pencak silat yang ada di kota Pacitan Disini bisa kita sebut yaitu adalah PSAT, PSWTM, IKSPI, dan Pancahewan Indonesia lahirnya budaya Pencak silat Selamat datang di negara pemilik Pencak silat Budaya leluhur yang dinamai Pencak silat UNESCO menyakui bahwa ini Pencak silat Dari Indonesia lahirnya budaya Pencak silat Kami junjung tinggi nama Pencak silat Jangan dirangkut meski harus bercucuran darah Langkah himayatku jika kalian berani cukup jarah Budaya warisan leluhurku tujuh keturunan karaku jaga Aliran bela diri, bernuh filosofi Di badan hati tetap lestari Sampai mati di negeri ini sampai nanti Akan selalu kami jaga hari ini dan selamanya Jiwa dan raga kami demi Pencak silat Selamat datang di negara pemilik Pencak silat Budaya leluhur yang dinamai Pencak silat UNESCO menyakui bahwa ini Pencak silat Dari Indonesia lahirnya budaya Pencak silat Sebagai negeri pewaris tunggal budaya Pencak silat Sebagai bangsa plestari budaya Pencak silat Sebagai anak cucu pencipta budaya Pencak silat Harga diri bangsa ku jaya selalu Pencak silat Selamat datang di negara pemilik Pencak silat Budaya leluhur yang dinamai Pencak silat UNESCO menyakui bahwa ini Pencak silat Dari Indonesia lahirnya budaya Pencak silat Jadi organisasi yang kita kenal di Jawa Timur sangat Gimana ya hubungannya Kurang harmonis karena sering kres terus dulur-dulur Di kota Pacitan organisasi ini bisa Guyup rukun memberi contoh kepada dulur-dulur semua di berbagai daerah Bahwa kerukunan itu adalah hal yang paling utama Namun disini Bimanep ingin membahas sedikit tentang panca hewan dulur-dulur Panca hewan merupakan perguruan pencak silat yang asli berasal dari kota Pacitan Perguruan ini lahir pada tahun 1980 dulur-dulur Sama seperti tahun lahirnya IKSPI ya Yang pendirinya bisa kita panggil yaitu adalah Bapak Bambang Trenggono Dan saya rasa bukan hanya saya saja Dulur-dulur semua di berbagai daerah yang melihat video ini sangat terrespect sekali Dan sangat mendukung kegiatan-kegiatan semacam ini Karena saya rasa dulur-dulur semua juga sudah lelah dengan pertikaian yang ada di berbagai daerah Pertikaian yang dilakukan oleh oknum-oknum yang disini di kolom komentar pasti akan muncul Komentar yang memaksa saya untuk membahas suatu kejadian dalam suatu daerah Yang dimana perlu kita sadari dulur-dulur sekali lagi buat dulur-dulurku Tidak ada organisasi besar yang bersih atau tidak ada oknumnya Kalau kita semua yang cintakan perdabean ini selalu mengikuti arus dari para oknum-oknum ini Tidak akan ada selesainya dulur-dulur Lebih baik kita fokus dengan jalur kita yaitu adalah jalur perdamaian Agar kedepannya hubungan organisasi kita menjadi lebih baik Dan bisa menjadi contoh-contoh buat adik-adik kita nanti dulur-dulur Terutama di bulan Ramadan ini Dan semoga dulur-dulurku semua selalu diberikan kesehatan Dan kita bisa dipertemukan di hari yang fitri nanti Oke dulur-dulurku, terima kasih sudah menonton video terbaru dari BIMA ANF Dan sampai jumpa di video yang selanjutnya Salam Persaudara Terima kasih telah menonton video terbaru dari BIMA ANF